Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alami kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-44 dan 45 dari surah Al-A'raf iaitu yang menerangkan tentang yang menerangkan tentang percakapan penghuni syurga dengan penghuni neraka sebelum ini telah diterangkan bahawasnya penghuni syurga sudah masuk ke dalam syurga dan penghuni neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka kemudian telah diterangkan sebelum ini bahawasnya penghuni syurga masuk ke dalam syurga untuk selama-lamanya penghuni neraka masuk ke dalam neraka dari kalangan orang-orang musyrik orang-orang kafir untuk selama-lamanya nah apakah diantara mereka ini masih ada komunikasi perhubungan, percakapan nah dua ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan bahawasanya penghuni syurga berbicara dengan penghuni neraka dan begitu juga nanti kita akan jumpai dalam ayat yang ke-50 penghuni neraka berbicara dengan penghuni syurga tetapi pembicaraan diantara mereka percakapan diantara mereka apa kandungannya untuk apa pembicaraan itu berlaku apa tujuannya nah inilah yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini yaitu diterangkan bahawasanya percakapan antara penghuni syurga dengan penghuni neraka dalam dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah untuk menerangkan tentang hinanya perbuatan penghuni neraka iaitu mereka memperakui bahawasanya mereka dahulu ketika di dunia telah mengetahui janji Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah janji Allah adalah berbuat baik maka dapat balasan baik iaitu didapatkan nantinya kenikmatan di dalam syurga barang siapa yang berbuat buruk maka janji Allah nanti akan diberi balasan buruk iaitu berupa siksaan maka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka mereka sudah mengetahui janji Allah tersebut ketika di dunia tetapi malamnya karena mereka mengikuti kehendak hawa nafsu mereka atau mereka tertipu dan terpedaya oleh musuh iaitu iblis atau syailman baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia akhirnya mereka mendustakan ayat-ayat Allah mereka menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah mereka tidak mahu menerima kebenaran maka janji Allah yang mereka ketahui ketika di dunia tidaklah membuat mereka itu tidaklah membuat mereka itu mau mengikuti petunjuk Allah maka akhirnya mereka dimasukkan ke dalam neraka maka ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka penghuni-penghuni syurga berkata kepada mereka bukankah janji Allah itu seperti yang kamu ketahui di dunia telah berlaku sekarang maka penghuni neraka mengatakan ya janji Allah itu telah berlaku ya betul janji Allah itu telah berlaku maka ketika itu mereka menyesal tapi menyesal kemudian tidak ada gunanya jadi percakapan antara penghuni syurga dengan penghuni neraka adalah untuk menerangkan penyesalan penghuni neraka di dalam neraka berarti penggambaran tentang percakapan antara penghuni syurga dengan penghuni neraka ini adalah untuk menerangkan betapa tersiksanya penghuni neraka di dalam neraka iaitu mereka menyesali diri disebabkan karena dahulu ketika di dunia tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah yang mana di dalam kebenaran tersebut buat baik dapat baik buat buruk maka balasannya pun juga buruk dan itu sudah menjadi janji Allah dan janji Allah itu pasti akan ditepati orang-orang beriman mendapati janji Allah itu ditepati oleh Allah karena mereka dimasukkan dalam syurga kemudian mereka memuji Allah segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke syurga ini kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami ketika di dunia dahulu tak sampai kami ke syurga ini ini dalam ayat yang telah kita terangkan sebelum ini begitu juga penghuni neraka mengatakan betul janji Allah itu dahulu dan sekarang ini terjadi dan kami sekarang menjalani siksa kami menyesal menyesal kemudian tidak ada gunanya jadi percakapan antara penghuni syurga dengan penghuni neraka yang dimasukkan dalam ayat ini tujuannya adalah untuk menerangkan penyesalan dan penyesalan di hari akhirat yang dijalani oleh orang-orang kafir oleh orang-orang yang memilih jalan yang sesat ketika di dunia penyesalan ke atas mereka itu adalah bahagian dari siksaan siksaan sudah diterima apa siksaan yang mereka terima di dalam neraka siksaannya adalah antara mereka kutuk-mengutuk celah-mencelah laknat-melaknat kemudian satu lagi dibaringkan diberikan pembaringan mereka tidur-tidur juga tetapi kasurnya dari api selimutnya dari api jadi apabila mereka telah menjalani siksaan kemudian dalam waktu yang sama menyesali diri pula mengapa dahulu aku di dunia menyesal menyesal seperti itu siksaan tambahan ke atas siksaan yang sedang mereka jalani jadi siksaan bagi orang-orang dalam neraka itu siksaan yang bertingkat-tingkat banyak siksaan dari yang sama-sama penghuni neraka siksaan karena celah-mencelah kutuk-mengutuk kemudian juga mengenang nasib ingat kembali ketika di dunia dahulu ada rasul yang diutus menyampaikan kebenaran di dalamnya ada janji tetapi mereka menyianyikan peluang yang dahulu sebenarnya mereka bisa untuk menerima kebenaran mengikuti rasul tapi mereka abaikan mereka sia-siakan akhirnya mereka mendapatkan siksaan kemudian diterangkan tentang tiga sifat tiga sifat yang membuat mereka mengapa mengabaikan ajakan atau seruan para rasul dahulu ketika dunia sehingga mereka dimasukkan ke dalam api neraka sehingga sekarang barulah menyesal sebab yang pertama karena mereka memilih kesesatan dan menghalang orang lain untuk mengikuti jalan yang benar jadi dia sesat kemudian dia menyesatkan orang lain kemudian yang kedua adalah mereka ini mencari-cari kesesatan itu dan ditunjukkan kesesatan itu kepada orang lain seakan-akan yang sesat itu benar tahu jalan yang lurus tetapi mencari-cari bagaimana yang lurus itu menjadi bengkok kemudian menggambarkannya kepada manusia seakan-akan seakan-akan yang lurus itu adalah bengkok tak adil ajaran islam itu tak relevan ajaran islam itu syariat islam syariat islam syariat orang-orang lama dahulu kita ini di zaman modern dan seterusnya mereka mereka bengkokkan jalan yang lurus maka mereka ini dimasukkan ke dalam api neraka jadi sesat dan menyesatkan kemudian menipu daya manusia dengan menggambarkan jalan yang lurus itu sebagai jalan yang bengkok dan yang ketiga tidak percaya kepada hari akhirat seakan-akan hidup itu hanya di dunia saja padahal Allah telah menyebutkan Rasulullah telah menyampaikan bahwasannya ada dunia ada akhirat dunia ini adalah sebagai ujian kehidupan sebagai ujian dan di sana ada akhirat kehidupan akhirat itu sebagai pembalasan jadi di sini ini untuk diuji di akhirat untuk dibalas nah tapi mereka tidak percaya kepada hari akhirat maka ketika menjalani hidup di dunia untuk dunia untuk mengumpulkan harta benda banyak-banyak untuk menduduki jabatan yang tinggi untuk memperbanyak pengikut dan seterusnya ingin dipuji dan dipuja kemudian tidak ingin ia itu dihalang tetapi dia dengan kuasanya menyombongkan diri nah orang yang seperti ini hanyalah orang yang mengejar kepentingan duniawi dan tidak percaya di sana ada akhirat yang pasti yang merupakan hari di mana akan dibalas apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia ini disebabkan karena tidak percaya kepada hari akhirat maka mereka ini dimasukkan ke dalam neraka jadi ada tiga sifat yang disebutkan di dalam ayat ini tentang penghuni neraka mengapa mereka masuk ke dalam neraka kemudian pada akhirnya ketika masuk dalam neraka mereka menyesal maka ini adalah pelajaran yang sangat berharga menjadi peringatan bagi kita pada hari ini jangan sampai kita berlindung kepada Allah jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka inilah sebagai pengantar dua ayat yang akan kita pelajari iaitu tentang percakapan penghuni syurga dengan penghuni neraka di hari akhirat kelak tentang janji Allah yang disampaikan oleh para rasul ketika di dunia adalah janji yang pasti berlaku iaitu yang berbuat baik dapat balasan baik yang berbuat buruk mendapatkan siksaan selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat iaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat namun kita akan membacanya terlebih dahulu mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala dari setiap uruf yang kita baca Allah subhanahu wa ta'ala berfirman euzubillahimina shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim وَنَادَا أَصْحَابُ jَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ أَلَّذِينَ يَسُدْجُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْهُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ كَافِرُونَ Allah berfirman وَنَادَى dan menyeru siapa yang menyeru? أَصْحَابُ الْجَنَّةِ penghuni syurga siapa yang diseru? أَصْحَابَ النَّرِ penghuni neraka apa isi seruan? isi seruannya adalah أَمْ قَدْ وَجَدْنَةِ sesungguhnya sungguh dengan sebenarnya kami telah mendapatkan مَا وَأَدَنَا رَبُّنَا apa-apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami حَقَ betul-betul telah berlaku apa yang dijanjikan itu apa yang Allah janjikan kepada penghuni syurga? iaitu apabila kamu wahai manusia beriman beramal salih maka untukmu adalah syurga kamu nanti akan menjadi penghuni syurga itu janji Allah maka menjadilah mereka penghuni syurga kemudian masih lagi perkataan penghuni syurga kepada penghuni neraka فَهَلْ وَجَدْتُمْ maka apakah kamu wahai penghuni neraka telah mendapatkan pula atau telah memperoleh pula مَا وَأَدَا رَبُّكُمْ apa-apa yang Tuhan mu janjikan حَقَ dengan sebenarnya apakah juga kamu telah mendapatkannya? apa yang telah didapatkan oleh penghuni neraka dalam neraka seperti yang dijanjikan oleh Allah ketika di dunia mendustakan ayat-ayat Allah menyombongkan diri terhadap ayat Allah maka siksaan di dalam api neraka ah bagaimana kamu telah mendapatkannya? قَلُّ نَعَمْ mereka menjawab ya betul ah mereka mengakui janji Allah pasti ditunaikan dengan tepat dengan benar فَاَذَّنَا مُؤَذِّنُمْ بَيْنَهُمْ فَاَذَّنَا مَكَ menyerulah مُؤَذِّنُنْ seorang penyeru بَيْنَهُمْ diantara mereka apa seruan tersebut diantara penghuni surga dengan penghuni neraka seruan itu adalah tertuju kepada penghuni neraka isi seruan tersebut adalah اللَّعْنَتُ اللَّهُ لَعْنَتُ اللَّهُ لَعْنَتُ اللَّهُ لَعْنَتُ اللَّهُ لَعْنَتُ اللَّهُ لَعْنَتُ اللَّهُ ke atas orang-orang yang zalim itu ditujukan kepada penghuni neraka maka ketika itu terhina-dinalah penghuni neraka tadi perkataan penghuni surga kepada mereka sekarang pula ada seruan pula siapa yang menyiru ini ada yang mengatakan bahawasanya penyiru adalah malaikat jadi malaikat menyiru jadi bukan penghuni surga saja yang berkata kepada penghuni neraka ada malaikat penyiru juga menyiru ke penghuni neraka laknat Allah lah ke atas kamu wahai penghuni neraka karena kamu adalah orang-orang zalim kita ulang dari pangkal ayat dan penghuni surga menyeru penghuni neraka sesungguhnya kami telah mendapatkan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami dengan sebenarnya maka apakah kamu telah mendapatkan apa-apa yang telah Tuhanmu janjikan kepadamu dengan sebenarnya mereka menjawab ya maka menyerulah seorang penyeru diantara mereka sesungguhnya laknat Allah lah ke atas orang-orang yang zalim oh ini gambaran yang sangat menakutkan menakutkan karena antara dua keadaan yang berlawanan keadaan yang satu berada di dalam kesenangan syurga kenikmatan syurga dan keadaan yang satu lagi adalah dalam kesengsaraan neraka dalam siksaan api neraka kemudian ada pula yang menyeru yang menyeru itu pula menghinakan penghuni neraka di dalam neraka ayat berikutnya siapa itu orang-orang yang zalim yang dimaksudkan di penghujung ayat yang merupakan penghuni neraka itu siapa seperti apa sifatnya maka diterangkan alladina yaitu orang-orang yang yasuduna ansabilillah mereka itu menghalang manusia dari jalan Allah manusia yang mengikuti jalan yang lurus dihalang dari jalan yang lurus seperti apa ini perbuatan menghalang dari jalan yang lurus nanti kita akan bahas dalam tafsir dan mereka menghendaki jalan yang lurus itu bengkok bagaimana pula ini apa maknanya mereka menghendaki jalan yang lurus itu bengkok dan yang ketiga mengapa mereka disebut sebagai orang-orang yang zalim mengapa penghuni neraka disebut sebagai orang yang zalim iaitu dan mereka itu terhadap hari akhirat kafir tak percaya kepada hari akhirat akhirnya menjalani hidup di dunia untuk dunia saja padahal sebenarnya menjalani dunia ini untuk hidup di di akhirat orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki kebingkokan dan mereka itu kafir terhadap hari akhirat jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang percakapan antara penghuni syurga setelah dimasukkan ke dalam syurga dan penghuni neraka setelah dimasukkan ke dalam neraka percakapan di antara mereka berdua adalah menerangkan bahwasanya janji Allah dahulu yang telah mereka dengar ketika mereka di dunia terbukti ketika di akhirat terbukti janji Allah itu adalah yang berbuat baik dapat kebaikan yang berbuat buruk dapat siksaan maka terhinalah penghuni neraka dalam neraka mereka menyesal tetapi penyesalan yang terlambat tidak ada gunanya kemudian diterangkan penghuni neraka itu masuk ke dalam neraka disebabkan karena mereka menghalang manusia dari jalan Allah ketika di dunia kemudian juga mereka menghendaki kebengkokan di jalan Allah itu dengan melakukan tipu daya kemudian mereka juga tidak percaya kepada hari akhirat pelajaran yang sangat berguna bagi kita adalah ini dia peringatan peringatan Allah maka setiap peringatan peringatan yang mana kita tak mau masuk ke dalam kelompok yang dihinakan kita tidak mau masuk ke gelongan yang akan nanti dimasukkan ke dalam api neraka maka apabila tidak mau berhati-hatilah dengan tiga perkara iaitu jangan halangi manusia dari jalan yang lurus jangan dengan kepakaran dan kepintaran kita jangan buat agama yang lurus ini menjadi bengkok dan yang ketiga jangan hanya melihat dunia saja percaya juga lah bahwasnya di sana ada akhirat menanti sekarang kita pindah ke tafsir ayat dari pengantar itu saja sebenarnya kita sudah tahu tentang kandungan ayat ini tetapi kita ingin berlama-lama dengan ayat ini berlama-lama dengan ayat ini menggunakan akal fikiran kita untuk memahamkannya dengan lebih lebih kuat di dalam hati kita sehingga dapat kita pakaikan dalam kehidupan sehari-hari nah ini namanya adalah tadabbur Al-Quran jadi kita gunakan akal fikiran semakin lama mentadabbur Al-Quran semakin bermanfaat bagi hidup kita kesannya nanti pengaruhnya nanti pada diri kita adalah kita akan menjadi lebih berhati-hati dan akan menjadi lebih berwaspada dunia ini nampak kecil tak ada harga lagi kemudian nampaklah yang benar itu benar dan yang salah itu salah bagaimanapun tipu daya syayaban untuk memalingkan kita dari jalan yang benar kita tidak akan tidak akan berpaling apa sebab sebab kita memahami betul ini dia petunjuk Allah yang benar maka hawa nafsu dapat kita bimbing dapat kita jaga akal fikiran yang ada dalam hati kita dapat kita munculkan sehingga membantu kita untuk menyampaikan kehendak-kehandak iman kita bukan menyampaikan kehendak-kehandak nafsu kita karena masing-masing kita ini ada dua kehendak ini ada kehendak iman ada kehendak nafsu kehendak iman seperti yang Allah kehendaki kehendak nafsu seperti yang syaitan kehendaki maka penolong kita itu adalah Allah pembimbing kita adalah Allah penunjuk kita adalah Allah pelindung kita adalah Allah tapi kalau disebut syaitan musuh kita adalah Allah yang menyesatkan kita adalah Allah syaitan yang menyesatkan kita adalah syaitan yang menggoda kita adalah syaitan yang menipu kita adalah syaitan di sini Allah 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 di sini syaitan 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 Ini yang mesti terus diwaspadai Jangan dikatakan kita ini ada yang dikecualikan Tidak orang awam seperti itu Kehidupannya orang pintar pandai pun seperti itu keadaannya Orang kaya seperti itu Orang miskin pun juga seperti itu Yang berkuasa seperti itu Rakyat jelata pun seperti itu Jadi semua kita ini dalam ujian yang sama Berhati-hati Berwaspada Baik kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi Satu peringatan sebelum kita masuk Karena kita membahaskan tentang keadaan di hari akhirat Berarti yang mesti kita munculkan dalam hati kita adalah iman Iman Karena iman itu sajalah yang akan membuat kita bisa memahami perkara ini Karena ini perkara yang akan datang Kalau perkara yang akan datang Kita gunakan akal kefikiran Tak mungkin kita bisa memahami Karena ini menyangkut perkara yang akan datang Contoh penghuni syurga Syurga itu tempat yang tinggi sekali Tinggi Kemudian penghuni neraka Berada di neraka Neraka itu tempat yang rendah-rendah sekali Bagaimana dua tempat yang berjauhan Satu tinggi-tinggi sekali Satu rendah-rendah sekali Kemudian penghuni syurga dan neraka ini bisa berbicara Bagaimana ini? Nah kalau gunakan akal fikiran Susah untuk memahaminya Tapi gunakanlah iman Apabila menggunakan iman Apa yang tidak bisa berlaku di hari akhirat Tak bisa berlaku Karena Di hari akhirat itu yang menjadi penguasa adalah Allah Apabila Allah berkehanda Bercakap antara penghuni syurga dan penghuni neraka Berlaku percakapan Karena Allah menghandaki Mengapa Allah menghandaki demikian? Supaya lebih terhina lagi penghuni neraka itu di dalam neraka Supaya penghuni syurga itu Merasa lebih beruntung lagi Karena Allah telah menyelamatkan mereka dari api neraka Oh itu kehanda Allah Jadi ketika iman kita gunakan Untuk memahami perkara-perkara Yang berkaitan dengan hari akhirat Maka akan memberikan kesan yang mendalam ke dalam Hidup kita Tak mungkin kita Tertipu terpedaya Oleh dunia yang dionggokkan oleh manusia di hadapan kita Untuk menyimpang dari jalan yang lurus Karena pandai pada hari ini musuh Islam itu Nampak ada Mahasiswa yang pandai Di S1 dia pandai Pintar Dibawa dia ke Eropah Untuk meneruskan S2 dan S3 Dikasih beasiswa banyak Diletakkan di asrama yang mewah Dikasih uang yang banyak Kemudian jadi doktor Pulang kembali ke tanah air Diberikan gaji Kemudian dibuatkan untuk mereka Yayasan Organisasi Lembaga pendidikan Dibantu dengan bantuan Ini dunia Tertipu dan terpedaya Akhirnya di tengah masyarakat Apa yang mereka sebarkan Sekularisme Pluralisme Liberalisme Ini dia Jaringan Islam Liberal Sesat Fatwa Mui sudah menetapkan Kelompok ini adalah kelompok sesat Sesat dan menyesatkan Tapi banyak orang awam tertipu Terpedaya Doktor ustaz Profesor Sekarang sudah jadi rektor Dekan Dan lain sebagainya Sudah banyak nulis buku Pergi ke sana Kemari sebagai narasumber seminar Ini orang yang tertipu Dan terpedaya Sampai setelah menjadi Pengajar pun diperguruan tinggi Dibawa jalan-jalan Dibawa jalan-jalan Kemudian dilayan Entertain Diberi hiburan Kemudian hilanglah akal warasnya Terjuallah imannya Kemudian Pulang lagi Oh betul benar itu Dan di sana Kita dapat Di sana nilai-nilai yang baik Maka nilai-nilai Islam ini Mesti kita tinggalkan Karena tak baik Untuk zaman modern ini Tercuci otaknya Dia sesat Kemudian dia menyesatkan Orang lain pula Kemudian ketika ada orang yang menegurnya Mengingatkannya Maka mengatakan Kita ini bebas untuk berpendapat Masing-masing kita ini Tidak boleh mengatakan orang lain sesat Karena boleh jadi Oh pandai sekali bercakap Dan berkata-kata Maka Dengan Ayat-ayat yang seperti ini Kita gunakan iman kita Mudah-mudahan Apabila kita terus Dapat Memperhatikan iman kita Dan muncul dalam hati kita InsyaAllah Kita akan terjaga Ketika menjalani Hidup di dunia ini Karena banyak sekali Di dunia ini Penipu dan Penggodang Yang sesat Dan yang Menyesatkan Ada lagi yang mengaku Nabi Aliran Ahmadiyah Ada lagi Bawasnya di sana Selain Nabi itu juga Maksum Terpelihara Syiah Ini adalah ajaran sesat Ada lagi yang berhubungan dengan jin Dukun-dukun Paranormal Supranatural Ada lagi yang mengamalkan sihir-sihir Sehingga nampak perkara itu Luar biasa Banyak orang awam yang terpedaya Tidak dibakar oleh api Tidak dapat dipancung oleh pedang Bisa berjalan di atas air Bisa terbang ke udara Oh hebat sekali Siapa yang tak mau seperti ini Tiba-tiba bisa saja menyembuhkan penyakit orang lain Ini adalah dunia Kalau dunia ini dilihat Kemudian mengabaikan akhirat Maka dapatlah seperti apa yang digabarkan Digambarkan dalam Ayat ini Iaitu penghuni neraka Ketika berada dalam neraka Menjadi terhina Disebabkan karena Siksaan yang mereka terima Laknat yang mereka dapatkan Karena kezaliman yang mereka lakukan Baik kita mulai Tadi sudah ingin kita mulai Tapi belum mulai juga Baiklah Tapi perlu pengantar Supaya kita bersiap sedia Dengan apa kita bersiap sedia Dengan iman Gunakan akal pikiran Untuk menambah iman Kita ada dua akal Ada akal di kepala Ada akal di hati Akal di kepala ini menangkap yang nampak-nampak Yang fisik Dan akal yang ada di hati Menangkap yang gaib Nah diantara yang gaib Adalah tentang hari akhirat Seperti gambaran yang disebutkan dalam ayat ini Percakapan antara penghuni surga Dengan penghuni neraka Nah gunakan akal yang ada di hati Untuk memahami perkara yang gaib ini Penghuni surga Menyeru penghuni neraka Kapan ini berlaku Nanti Sekarang masih di dunia Akhirat belum mulai lagi Tetapi dalam ayat ini Allah menggunakan kata nada itu Dengan kata kerja bentuk lampau Al-fi'lul ma'di Siapa yang belajar bahasa Arab Menjumpai Mengapa ini fi'l ma'di Ini kan belum terjadi lagi Kalau bahasa Inggrisnya Pasten Mengapa ini kata kerjanya Bentuk pasten Bentuk lampau Kan hari akhirat Belum berlaku lagi Maka jawabannya Salah satu Tujuan penggunaan Bentuk lampau Kata kerja bentuk lampau Untuk menerangkan Perkara yang akan datang Tujuannya adalah Sebagai penekanan Litauqid Bermakna Betul-betul akan berlaku Nanti seperti ini Iaitu Penghuni syurga Menyeru Penghuni neraka Menyeru Betul-betul menyeru Jadi untuk menerangkan Betul-betul menyeru Digunakanlah Fi'l ma'di Kata kerja bentuk lampau Ini akhir dalam bahasa Arab Saya cakap ini Dalam bahasa lain tidak ada Maka rugilah Yang tidak belajar Bahasa Arab Dan nanti Bahasa penghuni syurga Dalam syurga Adalah bahasa Arab Maka siapa yang Tak pandai bahasa Arab Ketika di dunia ini Maka nanti di akhirat Ketika Dimasukkan ke dalam syurga Dapat langsung Pandai bahasa Arab Bukan berarti Tak perlulah Belajar bahasa Arab Kalau begitu Oh perlu Sebab Kita ingin mendapatkan Petunjuk Dari Al-Quran Yang berbahasa Arab Dan dari hadis Yang berbahasa Arab Dan penghuni syurga Menyeru Penghuni neraka Ini betul-betul Akan terjadi nanti Menyeru Kalau menyuruh Bermu'ana Mengeluarkan suara Penghuni syurga Mengeluarkan suara Dan didengar oleh Penghuni Oleh penghuni neraka Bagaimana itu Bisa berlaku Karena Syurga tinggi sekali Neraka rendah sekali Maka fahami Dengan iman Tak ada yang tidak berlaku Di hari akhirat Apabila Allah Menghendaki demikian Karena yang menjadi Penguasa pada hari itu Adalah Allah Allah boleh memperlakukan Apa saja Apa Isi seruan Isi seruan Penghuni syurga Kepada Penghuni neraka Al-Qadu'ajatna Mawa'adana Rabbuna Haqqa Hei penghuni neraka Kami Di dalam syurga Sudah mendapatkan Apa yang telah Allah janjikan Kepada kami Iaitu Sesungguhnya orang-orang Yang beriman Dan beramal Kalau dalam ayat sebelum ini Itu janji Allah Kami sudah mendapatkannya Allah janjikan syurga Sekarang kami sudah Masuk syurga Kemudian kami Mendapatkan Kenikmatannya Tak ada dengki Di antara kami Tak ada kami Laknat-melaknat Kutub-merutub Kemudian syurga Sangat indah sekali Sungai-sungai Mengalir Di bawah kaki kami Ini Kalau kita fahami Melalui ayat yang dekat Sebelum ini Kalau di ayat yang lain Banyak sekali Makanan Minuman Pakaian Pelayan Banyak sekali Kami sudah mendapatkan Apa yang telah Allah janjikan Kepada kami Apakah kamu pula Wahai penghuni neraka Sudah mendapatkan pula Apa yang Allah janjikan Kepadamu Kamu penghuni neraka Bermakna Kamu ketika di dunia Adalah Mendustangan Ayat-ayat Allah Menyumbungkan diri Terhadap ayat-ayat Allah Dan janji Allah Ketika di dunia Adalah neraka Apakah kamu telah Mendapatkan Siksaan neraka Dalam ayat sebelum ini Sudah diterangkan Iaitu mereka Mereka kutuk-kutuk Laknat-melaknat Kemudian Diberi Kasur dari api Diberi selimut Dari api Kamu sudah mendapatkan Semua itu Ini perkataan Penghuni Surga Kepada penghuni neraka Untuk apa Sebenarnya ini Sebenarnya Adalah untuk Menghinakan Orang yang hina Di hari akhirat Menghinakan Orang yang hina itu Adalah untuk Menerangkan Bahwasannya Mereka Adalah Orang-orang yang Apa kita sebut Orang-orang yang Disiksa Dan untuk Ditambahkan lagi Siksaan ke atasnya Karena memang Layak mereka Untuk dihina Karena memang Adalah orang-orang yang Hina Karena hari akhirat itu Adalah hari Pembalasan Jangan fahami Seperti ketika Di Di dunia ini Fahami Akhirat Sebagai hari Akhirat Sebagai hari Pembalasan Atau dengan kata lain Terhinalah Kamu Wahai penghuni Neraka Ketika berada Di Neraka Nah Pernyataan Seperti itu Dari penghuni Surga Adalah untuk Menambahkan Siksaan Ke atas Siksaan yang Sudah diterima Oleh penghuni Neraka Itulah Dahulu kamu Ketika di dunia Tidak menggunakan Akal fikiranmu Belajar tinggi-tinggi Tapi dalam Api neraka Cari harta Harta banyak-banyak Tapi dalam Api neraka Berjabatan tinggi Tapi dalam Api neraka Pandai bercakap Tapi dalam Api neraka Ketika di dunia Bukan main lagi Orator Petah bercakap Fasih Tertipu Terpedaya orang Banyak dibuatnya Tetapi pada Akhirnya Dalam Api neraka Sekarang Rasakanlah Oleh Musiksaan Dalam Api neraka Itu Oh itu dia Gambaran Apakah kamu Telah mendapatkan Apa yang Telah Tuhan Mujanjikan Kepadamu Dalam Api neraka Itu Mereka Menjawab Ya Kami Telah Mendapatkannya Ya Kami Telah Mendapatkannya Jawapan Ini Jawapan bagaimana Oh Jawapan Menyesal Mengakui Mengakui Kehinaan Diri Mengakui Apa yang telah Dilakukan selama ini Buruk Tercelah Tapi menyesal Kemudian Tidak ada Gunanya Maka sebelum Mati Kalau mau menyesal Menyesal lah sekarang Menyesal Ini kalau Pengajian ini Direkam Dan rekaman ini Ditayangkan nanti Dan ada yang Mendengar Pengajian ini Dan masih Belum lagi Mengikuti Jalan yang Benar Ah Cepatlah Berhenti Dari Kesesatan itu Dan segera Berkawbat Jangan tunggu-tunggu Waktu lagi Jangan tunggu-tunggu Waktu Sekarang yang hadir Ini yang baik-baik Semua Alhamdulillah Ini yang menonton Di luar sana Mungkin Yang mungkin Mungkin Mereka itu Ada yang Tak sengaja Menonton Pagi-pagi Terbuka Televisi Dengar-dengarlah Oh rupanya Ada mungkin Yang menjadi Sebab Untuk Bertawbat Maka Jangan Sia-siakan Sebab Yang baik Mudah-mudahan InsyaAllah Maka Seorang penyeru Menyeru Di antara mereka Tadi Penghuni syurga Menyeru Penghuni Neraka Bermana Ada Perhubungan Di antara Penghuni syurga Dengan penghuni neraka Ya Ada hubungan Karena Seruan Penghuni syurga Didengar Oleh Penghuni neraka Jadi mereka Berhubungan Tapi Rupanya Pula Ada Di antara Mereka Di antara mereka Iaitu Di antara Penghuni syurga Dengan penghuni neraka Ada yang Menyeru Azana Menyeru Dari kata Azan Biasanya Kata Azan ini Maknanya adalah Menyeru Dengan suara Yang tinggi Ada Muazzin Azan Muazzin Azan Iaitu Melaungkan Suara Untuk Menyampaikan Kepada manusia Banyak Bahawasnya Waktu salat Sudah Masuk Maka Dikumandangkanlah Azan Kalau Muazzin itu Mengumandangkan Azan Dengan suara Tinggi Atau dengan Suara Rendah Suara Tinggi Kalau suara Rendah Mana dengar Oleh orang lain Suara Rendah Berbisik Namanya Kalau suara Tinggi Namanya Azan Faazzana Muazzinun Bermakna Yang menyiru Itu dengan Suara Tinggi Tapi Suara Tinggi Itu Ditujukan Kepada Penghuni Neraka Maka Suara Tinggi Kepada Penghuni Neraka Suara Tinggi Kepada Penghuni Neraka Itu Disampaikan Dengan Baik Atau Disampaikan Dengan Kasar Disampaikan Dengan Kasar Apabila Apabila Disampaikan Dengan Kasar Maka Kita Lihat Perkataannya Sesungguhnya Laknan Allah Keatas Orang-orang Yang Zalim Berarti Perkataan Ini Diteriakkan Dengan Suara Tinggi Keatas Orang-orang Yang Zalim Yang Mana Mereka Itu Penghuni Neraka Hei Orang-orang Yang Zalim Laknan Allah Keatas Wah Itu Suara Yang Menggemparkan Menjadi Dahsyat Suasana Itu Karena Penghuni Neraka Dengan Suara Tersebut Menjadi Gemetar Menjadi Lebih Takut Lagi Karena Yang Bersuara Yang Meninggikan Suara Itu Adalah Adalah Muazzin Muazzin Siapa Dimaksudkan Ini Ada Yang Mengatakan Malaikat Siapa Malaikatnya Ada Yang Mengatakan Malaikat Israfil Karena Beliulah Perliup Sangka Kala Tetapi Tidak Penting Siapa Yang Menyeru Itu Mengapa Tidak Penting Sebab Di dalam Ayat Ini Allah Menggunakan Kata Muazzin Itu Tidak Pakai Alif Lam Bermakna Apabila Tidak Pakai Alif Lam Tak Penting Siapa Yang Menyeru Yang Penting Itu Adalah Isi Seruan Itu Isi Seruan Itu Adalah Untuk Menerangkan Penghuni Merakal Adalah Orang-orang Yang Dilaknat Oleh Allah Ta'ala Yang Tidak Mendapatkan Rahmat Itu Yang Kita Jauhi Ketika Di Dunia Ketika Di Dunia Ini Kita Jangan Sampai Dilaknat Oleh Allah Jangan Sampai Dijauhkan Dari Rahmat Karena Yang Membuat Kita Ini Dapat Hidup Dengan Baik Rahmat Allah Kalau Allah Tak Berikan Rahmat Tak Sehat Badan Kita Tidak Tenang Fikiran Kita Tidak Lapang Hati Kita Tidak Bertambah Reziki Kita Tidak Harmonis Keluarga Kita Tidak Akan Damai Bangsa Semua Itu Dengan Rahmat Allah Berkat Rahmat Allah Yang Maha Esa Kan Ada Penyebutan Seperti itu Tanpa Rahmat Tak Akan Merdeka Tanpa Rahmat Tidak Akan Sejahtera Semua Adalah Rahmat Malekat Pula Mengatakan Penyiru Pula Mengatakan Kepada Penghuni Neraka Tidak Ada Rahmat Ke Atasmu Sedikit Pun Tidak Ada Rahmat Untuk Sedikit Pun Al-Laknat Allah Keatasmu Wahai Orang-orang Yang Dalim Terbayangkan Tidak Seperti Apa Penghuni Neraka Mendengar Mungkin 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 Seluruh Sekujur Tubuh Mereka Itu Bergetar Dan Mungkin Mereka Pingsan Dalam Ketakutan Karena Demikian Dahsyatnya Perkataan Yang disampaikan Oleh Oleh Penyiru Ada Ada Tidak Orang Yang Pingsan Mendengarkan Seruan Ada Ada Orang Yang Terdakwah Di Pengadilan Apa Kata Hakim Untuk Kamu Penjara Seumur Hidup Langsung Pingsan Karena Itu Itu Bahagian Dari Siksaan Mendengar Itu Bahagian Dari Siksaan Nanti Menjalani Penjara Lagi Itu Siksaan Lagi Penjara Yang Sempit Kelam Itu Siksaan Lagi Jadi Diterangkan Disini Siksaan Demi Siksaan An La'natullahi Alam Zalimin Dan La'nat Allah Ke Atas Orang Orang Yang Zalim Disebut Disini Orang Orang Yang Zalim Kalau Disebut Orang Orang Yang Zalim Sudah Diterangkan Sebelum Ini Yaitu Orang Yang Menyekutukan Allah Karena Menyekutukan Allah Syirik Kemusyrikan Itu adalah Kezaliman Yang Paling Besar Sesungguhnya Syirik Adalah Kezaliman Yang Paling Besar Karena Disebut Disini Orang Orang Yang Zalim Bermakna Orang Orang Yang Melakukan Kemusyrikan Orang Orang Yang Memilih Kekufuran Orang Orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Orang Orang Yang Tidak Mentauhid Kan Allah Kemudian Dijelaskan Lagi Dengan Lebih Terperinci Siapa Orang Orang Yang Zalim Diterangkan Pertama Orang Orang Yang Menghalang Manusia Lain Dari Jalan Allah Jalan Allah Yang dimaksudkan Adalah Agama Islam Agama Islam Itu Agama Yang Benar Agama Yang Diperakui Di sisi Allah Hanyalah Agama Islam Agama Para Nabi Agama Islam Jadi Tidak Ada Agama Yang Lain Yang Benar Tidak Ada Yang Benar Itu Hanya Satu Fanatik Ustaz Ini Ini bukan Fanatik Ini Allah Yang Berfirman Kita Mengikuti Kebenaran Agama Agama Yang Diperakui Di sisi Allah Hanyalah Agama Islam Barang Siapa Yang Mencari Agama Selain Agama Islam Tidak Akan Diterima Agama Itu Darinya Nanti Di Hari Akhirat Dia Termasuk Kedalam Golongan Orang Yang Merugi Jadi Hidup Ini Sebenarnya Adalah Antara Memilih Kebenaran Islam Atau Memilih Kepatilan Selain Agama Islam Ini Dia Hidup Ini Yang Menentukan Hidup Kita Pula Di Hari Akhirat Kaya Miskin Kita Ini Bukan Menentukan Nanti Yang Menentukan Kita Itu Adalah Memilih Apa Dahulu Ketiga Dunia Madinuka Apa Agamamu Dari Apa Agama Jadi Jangan Mengatakan Semua Agama Adalah Sama Itu Sesat Semua Agama Adalah Sesat Oh Kok Mereka Mengatakan Semua Agama Itu Kan Dari Langit Juga Agama Samawi Agama Yahudi Itu Kan Dari Langit Juga Agama Nasrani Kan Dari Langit Agama Yahudi Nabi Musa Yang Bawa Agama Nasrani Itu Kan Nabi Isa Yang Bawa Agama Nabi Musa Agama Nabi Isa Agama Islam Agama Nabi Ibrahim Agama Nabi Nuh Adalah Agama Islam Tapi Karena Racun Yang Disampaikan Oleh Musuh Akhirnya Semua Agama Adalah Adalah Sama Kemudian Bukan Hanya Memilih Kesesatan Itu Saja Menyuruh Orang Lain Pula Lagi Untuk Sesat Maka Propaganda Pun Dilaksanakan Tulis Buku Buat Seminar Kemudian Diadakanlah Workshop Workshop Training Training Allahu Akbar Jadi Menteri Kurikulum Pun Dirubah Isinya Di Dalam Adalah Kesemua Agama Adalah Sama Allahu Akbar Ini Adalah Orang Orang Yang Sesat Kemudian Dia Menghalang Manusia Dari Mengikuti Jalan Yang Lurus Sehingga Menyesatkan Manusia Mula Sesat Lagi Menyesatkan Ada Manusia Itu Hari Ini Ada Tidak Mereka Itu Hari Jangan Dikatakan Tak Ada Dekat Depan Mata Kita Tidak Buka Mata Baik Baik Tidak Buka Mata Baik Baik Maka Boleh Jadi Diambilnya Tangan Kita Dan Digiringnya Ke Jalan Yang Sesat Tanpa Kita Menyadarinya Apalagi Mereka Ketika Menyampaikan Dengan Lemah Lembut Penuh Kasih Sayang Memperhatikan Psikologi Orang Yang Dihadapan Kemudian Menanya Pula Apa Keperluan Akan Kami Bantu Kita Pula Inginkan Perhatian Sekarang Ada Orang Yang Memberikan Perhatian Akhirnya Pindah Agama Dengan Mengatakan Semua Agama Sahma Mengapa Kita Sampaikan Seperti Ini Karena Kita Ingin Menjaga Akidah Umat Kita Ingin Umat Kita Ini Terpelihara Dari Ajaran Sesat Yang Semakin Hari Semakin Membimbangkan Ada Saja Negara Yang Mengurus Tentang Ajaran Sesat Ini Sudah Banyak Ajaran Sesat Di Negara Tersebut Padahal Negara Itu Mengurusi Betul Ada Ajaran Sesat Siapa Yang Menyebarkannya Ditangkap Di Penjara Masih Banyak Ajaran Sesat Tersebar Di Negara Tersebut Apalagi Di Sebuah Sesat Lebih Menyedihkan Lagi Lalu bagaimana Caranya Membentengi Umat Ini Pengajian Pengajian Ini Lama Mudah Mudahan Kita Semua Ini Terpelihara Ahli Keluarga Kita Terpelihara Dari Api Neraka Kuan Fusakum Wah Ahlikum Nara Pelihara Dirimu Dan Keluargamu Dari Api Neraka Dan Mereka Menghandaki Jalan Yang Lurus Itu Bengkok Jalan Yang Lurus Itu Bengkok Yang Allah Halal Kan Halal Yang Allah Haram Kan Haram Maka Jangan Lagi Campur Adukkan Yang Halal Itu Dengan Yang Haram Atau Yang Halal Diharam Kan Yang Haram Dihalalkan Tak Mengapa Tak Mengapa Perjudian Itu Kan Kan Ada Pajaknya Bisa Membangun Negeri Ini Tidak Apa Minuman Keras Itu Kan Ada Pajaknya Bisa Membangun Negeri Ini Itu Namanya Membengkokkan Jalan Yang Luruh Kemudian Menyebarluaskan Perbuatan Perbuatan Syirik Dan Perbuatan Perbuatan Mungkar Lainnya Dengan Mengatakan Tak Tak Mengapa Berobat Dengan Dukun Itu Tak Mengapa Karena Kata Dukun Itu Minta Tolong Supaya Disembuhkan Itu Adalah Kepada Allah Juga Orang Awam Ini Kan Mau Sembuh Juga Yang Penting Sembuh Akhirnya Akhirnya Mengambil Jalan Yang Bengkok Itu Kemudian Karena Kedokter Tak Sembuh Dengan Cara Yang Benar Tak Sembuh Kemudian Memilih Jalan Yang Bengkok Kemudian Dia Tahu Jalan Itu Jalan Yang Bengkok Kemudian Ada Kawannya Tidak Menginginkannya Maka Dengan Tipu Dayanya Menggambarkan Bahawasnya Jalan Yang Bengkok Itu Lurus Kemudian Jalan Yang Lurus Itu Bengkok Kalau Kita Pasrah Begini Saja Ini Tak Boleh Kita Mesti Berusaha Maka Pergi Kedokun Itu Adalah Ikhtiar Ini Namanya Membengkok Jalan Yang Lurus Ikhtiar Itu Digunakan Untuk Perbuatan Perbuatan Yang Disyariatkan Bukan Perbuatan Yang Dilarang Kedokun Itu Dilarang Barang Siapa Yang Pergi Kedokun Ini Di antara Perbuatan Syirik Kemudian Dia Tanya Sesuatu Kepada Dukun Kemudian Dia Benarkan Apa Yang Dikatakan Dukun Ambil Benang Tujuh Warna Dia Ambil Benang Tujuh Warna Ikatkan Ke Paku Berkarat Diikatkan Ke Paku Berkarat Gantung Dia Ketian Utama Dikantung Ketian Utama Kuburkan Dia Depan Rumah Dikuburkan Depan Rumah Mandikan Dengan Air Zamzam Dimandikan Dengan Air Zamzam Dia Benarkan Apa Yang Dikatakan Dukun Sesungguhnya Dia Telah Kafir Terhadap Apa Yang Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Empat Puluh Hari Solatnya Tidak Akan Diterima Bagaimana Nasibnya Kalau Sudah Seperti Itu Digambarkan Kepada Manusia Ini Dukun Orang Baik Tengok Janggutnya Panjang Tengok Sempannya Di Kepala Tengok Di Tangannya Selalu Ada Tasbih Dia Pergi Haji Juga Oh Ini Namanya Telah Menipu Dan Memperdaya Ini Benar Ini Yang Dilakukannya Oh Berarti Telah Telah Menyesatkan Manusia Hati Hati Yang Sesat Itu Sesat Yang Bengkok Itu Bengkok Dan Yang Lurus Itu Lurus Yang Lurus Jangan Bengkok Yang Sudah Bengkok Itu Jangan Dipandang Lurus Bagaimana Caranya Caranya Adalah Dengan Ilmu Yang Cukup Kita Akan Tahu Dengan Iman Yang Cukup Maka InsyaAllah Kita Akan Terpelihara Wah Wahum Dan Mereka Terhadap Hari Akhirat Kafir Apa Sebabnya Penghuni Dalam Apa Sebabnya Penghuni Neraka Itu Di Dalam Neraka Disebut Sebagai Orang-orang Yang Zalim Sebab Mereka Itu Orang-orang Yang Mendalimi Diri Mereka Ketika Di Dunia Iaitu Dengan Tidak Percaya Kepada Hari Akhirat Akhirnya Selama Di Dunia Menjalani Hidup Hanya Untuk Dunia Kalau Menjalani Hidup Di Dunia Untuk Dunia Maka Menyampaikan Kehendak Hawa Nafsu Tidak Membuktikan Iman Dengan Amal Salih Yang Telah Ditetapkan Akhirnya Dia ikutilah Apa Yang Dikehendaki Oleh Hawa Nafsunya Apa Yang Dipandang Baik Oleh Hawa Nafsunya Itu Yang Dia Buat Maka Perbuatannya Itu Karena Tidak Percaya Kepada Akhirat Tidak Ada Takut Pun Sedikit Tidak Ada Sedikit Pun Takut Kepada Hari Akhirat Tidak Ada Sedikit Pun Berbekal Untuk Hari Akhirat Yang Dahsyat Maka Karena Tidak Percaya Kepada Hari Akhirat Itu Maka Mereka Disebut Sebagai Orang Yang Zalim Dan Tempat Mereka Di Dalam Api Nafsat Mudah Mudahan Dengan Tiga Sifat Yang Disebutkan Ini Siapa Orang Yang Zalim Yang Dimasukkan Dalam Api Neraka Orang Yang Menghalang Orang Lain Dari Jalan Allah Kemudian Menghendaki Jalan Allah Itu Bengkok Jalan Allah Itu Lurus Dengan Tauhid Tapi Dia Bengkok Dengan Syirik Kemudian Dia Tidak Percaya Kepada Hari Akhiran Sebagai Hari Pembalasan Sehingga Menjalani Hidup Hanya Untuk Kepentingan Duniawi Saja Mereka Ini Adalah Orang Yang Valim Tempat Mereka Dalam Api Neraka Mereka Disiksa Dan Terhina Mudah Mudahan Allah Lindungi Kita Dari Golongan Kedua Yang Dimurkai Oleh Allah Yaitu Orang Yang Sesat Yang Memilih Kesesatan Orang Yang Kafir Memilih Kemusyrikan Ketika Hidup Di Dunia Mudah Mudahan Allah Jaga Iman Kita Allah Tambahkan Ilmu Kita Allah Kuatkan Keyakinan Kita Sehingga Kita Istiqamah Dalam Menjalani Hidup Ini Dan Ketika Diwafatkan Diwafatkan Dalam Keadaan Husnul Khatima Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Al-Fatihah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton